Hari ini bunda masak laksa Johor ya teman-teman Yang tu hari makan di mall laksa pineng Yang ini laksa Johor Ini bunda masak sendiri ya teman-teman Laksa Johor dia makan Ini mie sepageti Mie sepageti Dengan ada tauke Ada timun yang sudah dipotong-potong halus Ini bawang bombay yang sudah dipotong-potong halus Ini kacang panjam Ini untuk lalapannya ya teman-teman Terus ini ada sambal belacan teman-teman Ini kuahnya teman-teman Ini kuah dia kuah laksa nih teman-teman Kuah laksa nih Dia dari bahan ikan kembung Udang basah Udang kering Rempah-rempah teman-teman Ini untuk makan laksanya teman-teman Dia seperti inilah teman-teman Cara makannya teman-teman Ini siap untuk disantap ya teman-teman Seperti inilah Sudah campur Ada tauke Ada spagetinnya Ada timun Ada Bawang bombaynya Ada sambal belacanya Siap untuk dimakan Oh iya teman-teman Oh iya teman-teman Kalau yang suka dengan ini Jeruk kecil ini Dia boleh diperahkan atasnya teman-teman Kalau suka yang masam Tapi kalau bunda tak suka Bunda tak mau Dia macam nih teman-teman Dia mau dicampur Macam nih Digaul-gaul teman-teman Makanya Ini laksa Johor teman-teman Ini bunda buat sendiri ya teman-teman Kalau yang makan di mal tu hari Itu laksa pineng Kalau laksa pineng Menggunakan Makan dia menggunakan Mie beras yang putih Kalau laksa Johor Dia menggunakan Mie spageti Cara buatnya Senang Mudah Mie Laksa pineng Kalau laksa Johor Susah sikit Sebab mau Asing-asingkan Itu Apa Daging Ikan tu mau diambil dagingnya Tulangnya tak mau Jadi mau milih tulangnya itu Susah lah Mau kena rajin milih Udang Udang kering Udang basah Santan Kerisik Dia kalau cara jual Mahal laksa Johor Teman-teman Dengan laksa pineng Sinai orang-jual It's Sinai orang-jual Sinai orang-jual Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih